Ciao netizens, welcome back to my channel, kembali lagi bersama saya Prima Aksara di segmen kebahasaan. Siapa yang tidak kenal martabak manis? Makanan yang disukai banyak orang ini memiliki seribu satu nama. Di Jakarta, makanan ini disebut sebagai martabak manis atau martabak bandung. Sementara di Bandung, juga disebut martabak manis atau martabak bangkah. Di Surabaya, makanan ini lebih dikenal dengan sebutan terang bulan. Sementara itu, di Bangka Belitung, makanan ini sering disebut sebagai hoklopan. Di Kalimantan dan Malaysia, makanan ini sering disebut sebagai apambalik. Martabak manis biasanya dilengkapi dengan berbagai topping seperti coklat, kacang, keju, wijen, dan pisang. Kini, martabak manis menjadi lebih kekinian dengan topping-topping yang lebih variatif seperti green tea, red velvet, nutella, kitkat, hingga marshmallow. Buat kalian yang mencari resep membuat martabak manis secara sederhana, yuk, mari klik di kolom deskripsi ya! Cara membuat martabak manis sebenarnya sederhana. Tetapi, tak banyak orang yang berhasil membuat martabak manis yang bersarang. Kenapa sih adanya sarang di martabak manis penting? Karena, adanya sarang ini menunjukkan bahwa martabak manis yang kita buat telah matang sempurna, memiliki tekstur yang pas, serta rasa yang tentu saja lezat. Tidak hanya pada martabak saja loh, berlakunya, tetapi juga pada pancake dan apam. Pasti kalian ingin martabak manis buatan kalian bersarang bukan? Berikut beberapa tips untuk membuat martabak manis menjadi bersarang. Yang pertama adalah pilihan tepung. Tepung yang bisa digunakan untuk membuat martabak manis adalah tepung protein sedang. Tepung ini biasa disebut terpung serba guna karena bisa menjadi bahan banyak kue dan masakan. Tepung protein sedang ini cocok digunakan untuk membuat kue basah, cake, martabak manis, dan pancake. Dengan tepung ini, martabak manis akan empuk dan lembut. Yang kedua, dengan mendiamkan adonan. Salah satu kunci agar adonan martabak bisa mengembang adalah mendiamkannya selama kurang lebih satu jam. Adonan yang sudah tercampur rata didiamkan selama sejam dengan cara menutup baskom dengan serbet bersih selama proses mendiamkan adonan. Hal ini bertujuan agar adi dalam adonan bisa bekerja dan membuatnya mengembang dan empuk. Yang ketiga, menggunakan wajan tebal anti lengket. Kalau ingin martabak lebih matang sempurna, pakailah wajan yang tebal di rumah. Selain itu, pastikan juga wajannya anti lengket sehingga martabak lebih mudah diangkat. Dengan begitu, martabak bisa matang merata dan tidak cepat gosong saat dimasak. Yang keempat, memasakkan wajan. Trik lain supaya martabak lebih bersarang adalah memasukkan adonan saat wajan sudah benar-benar panas. Adonan martabak akan langsung mengembang dan lebih cepat muncul sarang-sarangnya saat bersentuhan dengan wajan panas. Cara mengecek wajannya adalah dengan mencipratkan sedikit air di atas wajan. Kalau air cepat menguap, berarti wajan sudah cukup panas untuk memanggang adonan martabak. Yang kelima, menggunakan baking soda. Baking soda untuk membuat martabak manis adalah kunci agar air godonan bisa bersarang. Setelah didiamkan, masukkan baking soda dan aduk rata. Ketika adonan dituang ke dalam teflon, tunggu sampai muncul banyak lubang. Setelah dipastikan adonan sudah tidak dalam keadaan basah, tutup teflonnya. Dari sini sarang martabak yang cantik akan segera muncul. Terakhir, menutup wajan saat adonan sudah tertuang merata. Tuang adonan martabak di atas wajan dan ratakan hingga berbentuk bulat. Nah, salah satu trik supaya permukaan atasnya lekas matang adalah segera menutup setelah adonan tersebar merata di atas wajan. Selain itu, martabak manis juga lebih cepat ngembang dan cepat muncul sarangnya karena suhu di dalam wajan lebih panas. Oh iya, jangan lupa untuk mencilkan api ya, supaya bagian bawahnya tidak cepat gosong. Nah, bukan cara mendapatkan sarang pada martabak manis, ternyata ada fakta menarik loh dibalik sarang pada martabak manis. Martabak manis biasanya terbuat dari bahan dasar tepung terigu, telur, mentega, gula, garam, susu, dan tambahan baking soda. Reaksi kimia antara baking soda yang dipanaskan dapat memecah molekul asam pada adonan yang menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida akan membentuk gelembung-gelembung pada adonan yang membuat adonan mengembang, sehingga martabak manis menjadi lebih empuk. Jadi, jika ingin membuat martabak manis yang empuk, adonan tidak boleh dibuat terlalu lama karena karbon dioksida dapat hilang dan martabak manis menjadi gepeng dan keras. Sesuai prinsip perpindahan panas secara konveksi, karbon dioksida yang lebih ringan dari adonan akan naik ke atas dan menembus permukaan adonan. Selama martabak manis dimasak, molekul pati pada adonan akan mengembang, memecah, dan air pada adonan akan terserap. Selanjutnya, air akan tertunci di dalam adonan, sehingga membuat adonan membentuk gel. Struktur adonan ini membuat karbon dioksida mudah terperangkap. Martabak manis bisa membentuk sarang karena mengalami proses perpindahan masa dan kalor yang disebut gelatinisasi. Glatinisasi merupakan proses pembentukan struktur adonan akibat panas. Proses gelatinisasi merubah kelembapan adonan dan porositas adonan, sehingga adonan menjadi lebih berpori. Karena adonan menjadi lebih berpori, menyebabkan gelembung-gelembung karbon dioksida terkunci, sehingga karbon dioksida dalam pori-pori ini membentuk sarang pada martabak. Selain itu, selama dimasak, rasa martabak berubah menjadi lebih manis. Rasa manis ini disebabkan oleh reaksi Mylar, yang merupakan reaksi pencoklatan non-enzimatis yang terjadi karena adanya reaksi antara gula pereduksi dengan gugus amin bebas dari asam amino atau protein. Fakta menarik tadi, sebenarnya merupakan penjelasan sains dibalik proses pembuatan martabak loh netizen. Semoga tips memasak martabak dan penjelasan sains dibaliknya bermanfaat buat kita semua ya netizen. Daaaah!